Assalamualaikum, Hi, I am Reza Fabrio, aka Reza Vabs. Di episode sebelumnya, aku sudah menjelaskan tentang cara menambahkan teks dan cara copy paste sebuah footage. Untuk episode kali ini, aku akan jelasin tentang gimana caranya cropping dan keyframe pada video kita. Buat kalian yang pengen belajar lebih lanjut, selamat datang di kelas Basic Vegas Pro bersama Reza Fabrio. Oke, sebelum masukin untuk videonya, aku mau ngasih tau kalau Vegas Pro yang aku pake adalah Vegas Pro 18. Buat kalian yang pake versi di bawah ini, gak apa-apa, basicnya sama aja kok, mungkin cuma beda ikon-ikonnya aja gitu. So, mari kita coba. Pertama, aku akan masukin satu video buat contoh. Oke, untuk cropping video itu caranya adalah kita pergi ke sini nih, ada ikon kotak namanya pen crop, pen atau crop gitu ya. Klik aja nanti bakal muncul kayak gini. Nah, bagi kalian yang masih awam banget nih, mungkin bingung gitu kan, kok banyak angka-angkanya gini. Ini gak usah kalian pikirin gitu kan, fokus aja ke ikon-ikonnya ini. Aku gak akan jelasin semuanya, tapi cuma beberapa yang sering aku pake. Nah, misal aku pengen nge-crop bagian wajahnya aja, agak lebih close up gitu. Kita aktifkan kedua tools ini. Ini penting buat menjaga size-nya tetap sama proyek kita. Kalau misal salah satu dari kedua tools ini tuh gak diaktifin, ya jadinya kayak gini nih. Tuh, ya kan? Ya, kalau menurutku sih agak ganggu gitu loh. Jadi, kalau kalian pengen menjaga crop size kalian agar tetap sama pada settingan proyek, pastikan aktifkan kedua tools ini. Dan yang di bawah sendiri ada kayak arah mata angin gitu, ini fungsinya buat ngatur letak cropping video. Yang lengkap ada empat anak panah gini artinya buat geser ke segala arah. Kalau kita klik, nah ini buat geser kanan-kiri. Kalau klik lagi, ini artinya buat geser atas-bawah. Kalau kita klik lagi, balik lagi ke semua arah. Nah, ya gitu doang sih. Sekarang arahin garisnya ini mentok sampai ke kiri ya. Abis itu pasin aja ke manapun, terserah kalian. Misal aja. Nah, udah selesai cropping-nya. Dan hasilnya kayak gini. Oke, yang kedua aku pengen nunjukin ke kalian gimana caranya bikin keyframe. Karena ini basic, jadi keyframe-nya nggak terlalu ribet kok. Aku cuma pengen bikin videonya dari close up kayak gini. Balik lagi ke fullscreen, aka zoom out. Mungkin aku cut dulu videonya biar kalian nggak bingung. Nah, jadi ini kan kalau kalian lihat ada titik. Ini namanya keyframe. Keyframe pertama, terus semisal mau dibikin zoom out sampai sini. Kalian bisa bikin keyframe baru dengan cara klik yang ini. Kalau kalian mau hapus, tinggal klik sebelahnya. Atau klik delete yang ada di keyboard bisa aja sih. Oke, semisal zoom out bagian sini. Berarti tinggal tarik aja kayak gini nih. Tapi jangan sampai kelebihan ya. Ya, ntar jadinya malah ada background hitam gini dong. Jadi ya sewajarnya aja. Atau kalau mau bener-bener fullscreen, di sini klik kanan aja. Habis itu restore. Oke, masih easy lah ya. Masih gampang gitu. Ini by the way bisa kalian geser keyframe-nya mau seberapa lama. Dan arahnya pun nggak harus persis kayak gini. Kalau kalian bisa zoom out, zoom in, ke kanan, kiri, bawah, atas. Ya, nggak harus zoom juga sih. Which is geser doang juga bisa gitu loh. Jadi ya, silahkan abis ini kalian ngoleh sendiri ya. Yakin, gampang banget. Dan selamat buat kalian yang sudah menyelesaikan episode hari ini. Semoga paham. Semoga bermanfaat. I am Rizal Brio. Aki Rizal Fabs. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum. Sub indo by broth3rmax